Nonton Youtube yang bijaksana, izinkan kami menyampaikan informasi tokoh yang baik dalam kebaikan, semoga kita bisa menjadi baik berkah kisah ini. Langsung aja, kisah ini berjudul, Kisah Ulama Betawi, yang menjadi Imam Masjidil Haram. Budayawan Betawi, Alwi Syahab dalam tulisannya menyebut bahwa sejak abad ke-18 orang Betawi banyak yang pergi ke kota Suci Mekah. Mereka menjalankan ibadah haji, karena perjalanan yang begitu sulit, setelah menunaikan rukun Islam kelima, banyak yang tidak kembali ke tanah air dan bermukim di Mekah. Mereka yang bermukim di sana menggunakan Al-Batawi, sebagai nama keluarga. Menjadi kebiasaan para pemukim ketika itu menjadikan nama kota asalnya sebagai nama keluarga. Misalnya, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dari Palembang, Syekh Arsyad Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Basuni Imran Al-Sambasi dari Sambas, dan Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Pada pertengahan abad ke-19 1834, Syekh Junaid, seorang ulama Betawi, mulai bermukim di Mekah. Beliau pun memakai nama Al-Batawi. Beliau amat termasbur karena menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Junaid Al-Batawi, yang diakui sebagai Syekhul Masyaih para ulama Masjidil Haram, juga mengajar agama di Serambi Masjidil Haram. Muridnya banyak sekali, bukan hanya para mukiman dari Indonesia, juga mancanegara. Nama Betawi menjadi termasbur di Tanah Suci berkat Syekh kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Syekh Junaid mempunyai dua orang putera dan dua orang puteri. Salah satu puterinya menikah dengan Syekh Abdullah Al-Misri, seorang ulama dari Mesir, yang makamnya terdapat di Jati Petamburan, Jakarta Pusat. Seorang puteri lainnya menikah dengan Imam Mujitaba. Sedangkan kedua puterannya, Syekh Junaid Asad dan Arsyad, menjadi pelanjut ayahnya mengajar di Masjidil Haram. Syekh Junaid wafat di Mekah, pada tahun 1840 dalam usia 100 tahun. Imam Mujitaba, yang menetap di Mekah, menikah dengan puteri Syekh Junaid. Pasangan ini menurunkan Guru Marsuki, tokoh ulama Betawi dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Karena alimnya, Guru Mujitaba diberi gelar waliullah oleh masyarakat Islam di Tanah Suci. Guru Mujitaba satu angkatan dengan mukimin Indonesia lainnya, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Di antara murid Syekh Junaid yang sampai kini kitab-kitabnya masih tersebar di dunia Islam, adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, keturunan pendiri Kerajaan Islam Bantan, Maulana Hasanuddin Putera Syarif Hidayatullah. Karenanya, setiap hal Syekh Nawawi, selalu dibacakan patiha untuk arwah Syekh Junaid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.